Sementara itu Saudara DPRD Maluku minta pengelola bandara dan pelabuhan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penumpang baru di Kota Ambon. Pengawasan dilakukan untuk memastikan para penumpang yang baru tiba tersebut bebas dari virus Corona. Pasca diumumkannya dua warga negara Indonesia terjangkit virus Corona oleh Presiden Joko Widodo. Awal Maret lalu berbagai langkah pencegahan telah dilakukan. Di Maluku Gubernur telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan pencegahan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengintensifkan pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Serdekut mengatakan dalam kondisi yang ada saat ini, pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh sudah harus terpasangkan di bandara dan pelabuhan. Hal itu dilakukan guna memastikan para penumpang yang baru tiba di Ambon melalui bandara dan pelabuhan terbebas dari virus Corona. Pak Gubernur sudah perintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan apa namanya antisipasi. Sekarang kita berharap adalah antisipasi yang pertama itu bandara udara Patimura. Paling tidak untuk ruang kedatangan atau fasilitas kedatangan dalam bentuk apapun namanya di istilah kesehatan itu, itu mesti clear. Ya minimal apa alat pengukur suhu atau apapun lah minimal ada sih. Jangan sampai semua orang yang turun dari pesawat langsung keluar. Begitu juga dengan perhubungan laut. Ya paling tidak itu dua jalur utama yang hari ini harus diantisipasi oleh seluruh pihak, baik itu dari Dinas Kesehatan, dari pihak-pihak pelabuhan, maupun dari angkasa pura dan karantina untuk memastikan situasi ini. Untuk memastikan Maluku terbebas dari virus Corona, instansi terkait diminta untuk terus melakukan penguatan terhadap pengawasan di pintu-pintu masuk ke Maluku, khususnya di kota Ambon. Frida Rehman, Bambang Yudasuara melaporkan.